For your information, RRQ buka cabang baru di Filipina. Jadi gini nih coy, RRQ baru saja bikin divisi Mobile Legends buat main di MDL Filipina season 2 nanti, yang dinamakan RRK Kaito, dengan membawa beberapa roster lama atau veteran untuk kembali ke scene kompetitif Mobile Legends. By the way, boleh dong, let's look to break-nya. Roster veteran tersebut ialah Carl, mantan pemain todak, Soker, mantan pemain TNC, dan Kenji, mantan pemain RRQ PH yang sempat meraih medali emas di SEA Games 2019 lalu. Kenji kembali ke scene kompetitif sekaligus menjadi kapten dari tim RRQ Kaito cabang PH ini. Menarik nih, seberapa kuat tim RRK Kaito ini? Apakah akan mampu bersaing di MDL Filipina nanti? Kita lihat saja nanti aja siap. Banyak yang beranggapan kalau RRQ buka cabang PH untuk mencari bibit unggul dari PH dan nanti akan direkrut ke tim RRQ cabang Indo. Hmm, kalau menurut kalian gimana nih? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dong. Sekian dari gue Kumplung dan terima kasih.